Suka dukanya menjadi anggota badan musyawarah itu? Suka duka, ada suka ada duka kan ya iya Tapi alhamdulillah sih, karena kita itu ngebangun dengan kekeluargaan ya Ya kalaupun memang waktu pemilu itu kita beda partai Otomatis kan ya saling singgung, saling bersaing lah Ketika sudah disini otomatis menjadi satu keluarga ya Satu tim, ya kalau tantangan sih harus ya Karena untuk motivasi juga Kalau nggak ada tantangannya nggak ada motivasi Nantinya kerjanya kurang keras kan Kenapa di fraksi itu anggotanya dibagi-bagi tiap komisi? Salah satunya kan fungsinya itu kan Ketika ada aspirasi mengenai kesehatan Ya kita coba komunikasi dengan komisi 2 Teman kita yang ada di komisi 2 Ketika memang ada aspirasi mengenai infrastruktur pembangunan Kita komunikasi sama teman kita yang ada di komisi 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Santika dalam podcast Kabar Baten TV Kali ini saya sedang di gedung DPRD Kota Celegon Sedang bersama anggota DPRD Kota Celegon Saya lakukan anggota Banmus DPRD Kota Celegon Dari fraksi Gerindra, Kang Gupron Assalamualaikum Waalaikumsalam kan Saya seneng banget ketemu Kang Gupron akhirnya Sebelumnya cuma nama Sekarang tau langsung mukanya ya Masih muda ternyata Jarang ke permukaan maklum Kang Tapi namanya luar biasa Makanya kepilih lah Kalau nggak dikenal mungkin nggak kepilih kan Sebelum jauh kita ngobrol Sebetulnya Kang Gupron itu Ini priode pertama kan? Priode pertama betul Sebelumnya itu apa kegiatannya? Sebelumnya usaha kecil-kecilan Oh, usaha kecilan bisa ke Dewan ya? Apalagi kayak yang besar-besaran Insya Allah Kan gimana tuh dari Usaha kecil-kecilan itu Kemudian terpikir jadi Anggota DPRD Kota Celegon Atau Nyaleg lah begitu ya Iya, iya, iya Kalau saya beda cerita dengan orang-orang Mungkin orang-orang Karena Apa namanya Posisi dan kondisi ya Kalau saya memang dari dulu juga sudah Berkeinginan di politik Oh Iya Dari semenjak sekolah pun Saya sudah berkeinginan ke politik Suatu saat saya akan jadi orang besar Jadi dari sekolah naluri politiknya sudah ada tuh ya? Alhamdulillah sudah ada waktu itu Karena proses Ya selesai kuliah saya usaha dulu Melihat momen lah Sambil mau ukur diri dulu gitu ya? Sambil Ya Mempersiapkan Segala sesuatunya ya Artinya di politik itu kan tidak cuma Pengen calon dan namanya nempel Kalau orang nyalon itu kan pengen jadi Kang Iya betul Kapan saya harus nyalon dan itu harus jadi gitu Nah Apa yang membuat Kang Gupron itu tergiur politik gitu? Apa itu sebetulnya? Apa karena politik dianggap Dari situlah jalan terbuka untuk Apapun yang Kang Gupron tuju? Kalau kesitunya sih Kang Saya belum terpikir ya Di politik itu seperti apa Oh Cuman ya mungkin waktu remaja saya sering nonton TV gitu kan Ngelihat orang-orang hebat gitu kan Oh Artinya Saya waktu itu berpikir suatu saat saya akan seperti mereka Obsesinya itu Iya Saya belum tahu di politik itu seperti apa Artinya Saya tahu politik itu ya ketika saya jadi anggota dewan gitu Ketika saya mencalonkan itu 2019 Jadi belajarnya mengganti sambil berjalan Iya betul Nah Kemudian kan tahu bahwa untuk jadi anggota dewan itu Harus punya yang kenal banyak Harus kesana kemari Kampanye segala macem Termasuk biaya Nah waktu itu bagaimana orang baru kemudian Nyambung juga tadi siapa yang dibilang sama Kang Yadi ya Orang terkenal aja Gak mungkin kan kalau gak terkenal kepilih Justru saya sebaliknya Saya itu di Cilegon 2014 Kang Oh sebelumnya Sebelumnya saya asli orang Bojonegara Bojonegara Serang Serang Saya nikah di Cilegon Istri saya orang Cilegon Tepatnya di lingkungan Priok Kelurahan Sukmajaya Artinya saya itu berproses kira-kira dari 2014 sampai 2019 Artinya rentan waktu yang Singkat Singkat Iya Dan waktu itu saya tidak mengenal banyak orang kan Karena pendatang Karena memang saya ya pendatang Terus lagi ya saya aktivitas sehari-harinya memang di Bojonegara Karena saya kan harus makan juga Iya Usaha saya disana Iya Jadi sehari-harinya tidak di Cilegon Sehari-hari tidak di Cilegon Di Bojonegara waktu itu Kang Nah ketika Kemudian memilih untuk Sudah saya maju Nah bagaimana kemudian orang baru bisa Apa yang dilakukan waktu kampanye Bismillah aja Kang Iya yakin Yakin dari saudara istri Kita jalan dikenalin dengan temen-temennya gitu loh Silaturahmi itu jauh-jauh hari Kang Oh Itu kita mulai Artinya jalan sama saudara istri Itu kira-kira Satu tahun sebelum pemilu kayak Orang-orang masih pada tidur Saya mah udah bangun Kang Iya Makanya Temen-temen sempet kaget juga gitu kan Artinya orang baru gak pernah kelihatan Katanya kan Iya Tiba-tiba kepilih Alhamdulillah Suara terbanyak Di hampir 4 Iya Ya tadi itu sih kan Ada pepatah kan ya Kerja itu Gak akan mengkhianati hasil Betul Itu aja Ya intinya Bismillah kerja keras Iya kerja keras Kan waktu itu disana ada pertahanan Apa sempet Ciut ke apa gitu Oh enggak Karena tujuannya Yakin Yakin aja Nah dalam menentukan partai Apa yang dilakukan sebelum akhirnya Saya Gerindra Jadi saya itu Awalnya memang Ngeliat Bapak ya Saya tuh memang Suka sama Bapak Pak Prabowo Dan saya yakin Semua Kader-kader Gerindra sekarang Awalnya memang melihat Bapak Prabowo Iya Ya karena Bapak itu adalah Gerindra Gerindra adalah Bapak Ya mau enggak mau Ya kan ke Gerindra harus Iya betul Itu Apa yang disukain dari sosok Prabowo Ya sosok tegas Patriotisme Nasionalis Ya Dalam konteks Kepimimpinan Figur yang Figur yang Matpan lah mantep Makanya Gerindra Harus Prabowo Presiden Harus Prabowo Presiden Betul Nah kemudian ketika masuk ke Gedung Dewan Bergabung dengan para senior Yang sudah Yang lebih dari satu periode Waktu itu gimana tuh rasanya Dan mungkin Waktu pelantikan Mungkin Di lantik Ya saya Sering komunikasi Juga Coba komunikasi Artinya saya kan perlu Menggali juga ya Artinya di Dewan Seperti apa Gitu kan Sering-sering lah Gitu loh Artinya saya tidak pernah berpikir Saya Malu atau minder Gitu Gak malu bertanya Gak malu bertanya Insya Allah Justru ilmu-ilmunya Senior itu dimanfaatkan Untuk di jalan Iya betul Karena kan mereka Lebih dulu Lebih tau Lebih tau 5 tahun Ada yang 10 tahun Karena ada yang 3 periode Mungkin Periode depan Ada yang 4 periode juga Lalu kemudian Kan Merasakan perbedaan Saat Menjadi pengusaha Kemarin Kemudian jadi Wakil Dewan Wakil Rakyat Jadi anggota Dewan Apa yang paling berubah Dari kehidupan Kami bro Paling berubah Gak ada sih kan Gak dari kehidupan Atau tamu Yang tadinya gak ada Cepi Cuman waktu aja Lah kalau tamu sih Udah jelas ya Karena konsekuensi kita Sebagai Pejabat publik Pejabat politis Ya Otomatis Konstituen Kita punya konstituen Gitu Karena kita Kalau gak ada konstituen Gak mungkin Duduk disini Betul Itu bagian dari Kehidupan anggota Dewan Yang gak bisa Apa namanya Lari begitu ya Gak bisa lari Nah kan Kalau kita lihat Misalnya Beberapa Posisi di DPRD Atau di Dewan Badan musyawarah Tempat dimana Sekarang Menempatkan Menurut saya Salah satu Dapur Dapur Dewan Bagaimana Kegiatan Dewan Selama setahun Kedepan Nah Apa Kesulitan Atau Sukadukanya Menjadi anggota Badan musyawarah Suka Duka Ada Suka Ada Duka Tapi Alhamdulillah Karena kita Itu Ngebangun Dengan Kekeluargaan Ya Kalaupun Memang Waktu Pemilu Itu Kita Beda Partai Otomatis Kan Saling Singgung Saling Bersaing Ketika Sudah Disini Otomatis Menjadi Satu Keluarga Satu Tim Tim Itu Terbagi Dari Beberapa Bagian AKD Salah Satunya AKD Bamus Jadi Memang Bamus Ini Terkadang Ya Kalau Lagi Gak ada Dukanya Cuma Paling Kesulitannya Ketika Rapat Kalau Bamus Itu Rapat Dadakan Suka Ada Dadakan Juga Kalau Memang Kita Sudah Rapat Untuk Satu Bulan Kedepan Ketika Ada Pengajuan Atau Ketika Ada Perubahan Kegiatan Itu Kan Harus Dibamuskan Kembali Karena Menurut Saya Bamus Itu Sakral Juga Kang Betul Iya Karena Pimpinan Kita Ketok Palu Bamus Dia yang Mengatur Jadi Gak Bisa Kita Rubah Jadwal Cuma Lewat WA Dua Gak Bisa Harus Diketok Lagi Palunya Itu Iya Iya Nah Kalau Kemudian Kalau Disampaikan Misalnya Bahwa Tadi Ada Dadakan Sementara Kita Tahu Bahwa Anggota DPRD Kesibukannya Banyak Iya Itu Yang Saya Maksud Kadang Kita Kesulitan Mengumpulkan Tapi Dukanya Paling Kita Nunggu Temen Nunggu Temen Yang Tadinya Jadwal Jam Dua Gitu Kan Bisa Jadi Kita Mulai Jam Tiga Iya Karena Tadi Sudadakan Kecuali Memang Sudah Diagendakan Di Bamus Juga Karena Rapat Bamus Juga Untuk Bulan Kedepan Diagendakan Di Bamus Yang Bulan Kemarin Itu Baru Cepet Karena Sudah Ada Jadwal Tetap Jadwal Tetap Yang Hearing Yang Gak Ada Kalau Hearing Gak Ada Di Bamus Jadi Bamus Itu Paling Kita Mempersiapkan Jadwal Kunjungan Konsultasi Koordinasi Paripurna Waktu Masuk Kebang Kan Orang Baru Agak Repot Bingung Apa tugas Saya Sebelum Di Badan Kalian Lain Belum Bagaimana Itu Ditunjuk Di Itu Waktu Itu Sebelum Masuk Bamus Saya Bingung Saya Nanya Sama Senior Saya Pak Hasbid Di Bamus Itu Gimana Kata Saya Kalau Beliau Orangnya Apa Ya Memang Ngajarin Itu Enggak Cuma Sekedar Ini Kasih Kasih Teori Udah Kamu Masuk Aja Nanti Kamu Paham Sendiri Katanya Ketika Ada Rapat Waktu Tuhan Oh Saya Paham Bamus Itu Mengagendakan Kegiatan Yang Ada Di Kantor Dewan Yang Ada Di Kedewanan Nah Dulu Bedanya Dengan Yang Usaha Kecil Karena Kantor Gimana Perbedaannya Dulu Berangkat Pagi Sama Hanya Kantor Beda Kalau Kemarin Sebelum Jadi Dewan Saya Itu Dari Rumah Itu Ke Kanan Sekarang Ke Kiri Karena Posisi Saya Rumah Ngadepnya Ke Barat Dan Panggilannya Beda Kalau Lupa Sekarang Pak Dewan Ya Masih Banyak Yang Manggil Karena Saya Kalau Orang Tahu Ya Udah Biarin Aja Artinya Kalau Orang Ada Juga Mungkin Udah Jadi Dewan Kalau Saya Enggak Ya Biarin Ada Yang Mau Manggil Nama Mau Manggil Apa Kalau Udah Tahu Yang Penting Tugas Kita Aman Tugas Kita Aman Utamanya Tadi Konstituen Karena Ukuran Kita Kepilih Kepilih Lagi Atau Enggak Itu Dikonstituen Betul Dan Sekarang Itu Tahun Politik Katanya Sebenarnya Tahun Politik Tahun Besok Cuma Ini Gak Tahu Udah Rame Duluan Ini Nah Biasanya Kalau Tahun Politik Katanya Anggota Dewan Sibuk Banyak Banyak Urusan Partainya Urusan Konstituenya Urusan Tugas Dewan Nampahanmu Segimana Apalagi Senior Kalau ada Ini Jadi Kendal Mengaturnya Gimana Kalau Urusan Konstituen Kita Masih Bisa Ngatur Selahnya Tapi Ketika Urusan Partai Kalau Memang Harus Pada Waktu Itu Ya Namanya Kita Ini Anggota Partai Kepilih Jadi Anggota Dewan Dari Partai Ada Ada Fatsun Ada Di ADART Ini Juga Artinya Ya Kita Harus Tamain Partai Ketika Kegiatannya Kegiatan Yang Tidak Terlalu Ini Tidak Terlalu Urgen Di Kedewanan Kalau Seandainya Salah Satu Contoh Ketika Rapat Hari Ini Jam Tiga Dan Waktu Itu Juga Ada Rapat Di Partai Jam Tiga Ya Kita Lebih Ke Partai Setelah Dari Partai Baru Kesini Selama Ini Mungkin Apa Dari Gerinda Berapa Orang Dua Di BAMUS Dua Orang Bagaimana Mengkonsolidasi Pastikan Setiap Perwakilan Partai Membawa Mewakili Aspirasi Partai Bagaimana Mengkoordinasikan Antara Dengan Partai Atau Praksi Dengan Pimpinan Jadi Prosesnya Itu Gini Sebelum Rapat BAMUS Ada Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan Itu Pimpinan Anggota Dewan Tiga Pimpinan Ketua Wakil Ketua Satu Wakil Ketua Dua Dan Disitu Juga Ada Pimpinannya Ketua Ketua Fraksi Artinya Kalau Bisa Dikatakan Kita Menerima Matengnya Dari Ketua Fraksi Karena Ketua Fraksi Inilah Yang Merapatkan Terlebih Dahulu Anggota BAMUS Itu Cuma Mengesahkan Mengesahkan Tetapi Ketika Memang Ada Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Ini Tidak Apa sih Namanya Tidak Sesuai Gitu Ya kan Manusia Pasti ada Salahnya Kalaupun Pimpinan Juga Ya Namanya Manusia Pastikan Ada Salahnya Ada Ya Ada Lainya Ya Semacam Di BAMUS Ini Anggota BAMUS Screeningnya Gitu Oh Ya Filter Filternya Iya Ya Ketika Itu Memang Tidak Sesuai Gitu Ya Kita Coba Komunikasikan Komunikasikan Gak Gitu Gimana Komunikasinya Kan para senior Gimana Menyampaikan Dengan Para senior Kalau Sudah Di DPRD Si Gak Junior Senior Sama Semua Punya Hak Bicara Sama Cuman Memang Kelebihannya Mungkin senior Lebih Paham Lebih Tua Kalau Senior Baru Paham Oke Kang Gubern Luar Biasanya Nah Sekarang Mungkin Apa Harapannya Kang Gubern Sebagai Anggota Dewan Sebagai Anggota BAMUS Terkait Dengan Kinerja DPRD Dan Harapan Dari Masyarakat Gimana Ya Harapan Saya Kepada Anggota DPRD Agar Supaya Maksimal Lagi Kerjanya Karena Kita Adalah Bagian Daripada Hajat Rakyat Apa Masyarakat Kota Cilegon Masyarakat Cilegon Untuk Menuju Kesejahteraan Jangan Jangan Sampai Artinya Kita Bekerja Itu Tanpa Menghasilkan Sesuatu Untuk Masyarakat Dan Harapan Juga Kepada Masyarakat Percayalah Kepada Dewan Karena Memang Sesungguhnya Dewan Itu Ya Bukan Kerja Untuk Sendiri Karena Saya Tahu Mereka Memperjuangkan Aspirasi Aspirasi Daripada Masyarakat Itu Dan Kalau Kita Lihat Tentu Tuntutan Masyarakat Semakin Hari Semakin Besar Dan Kalau Kita Melihat Tuntutan Pembangunan Semakin Tinggi Sebagai Anggota Dewan Sebagai Dalam Melihat Tuntutan Masyarakat Terhadap Anggota Dewan Ya Wajar Namanya Masyarakat Kepengen Tempat Tinggal Itu Layak Bersih Supaya Sehat Ya Untuk Itu Saya Mengajak Kepada Pemerintah Bagaimana Caranya Supaya Apa Yang Menjadi Tuntutan Masyarakat Itu Segera Direalisasikan Banyak Yang Belum Direalisasikan Lumayan Kan Nah Kalau Apa Kalau Sebagai Ada Reses Paling Banyak Menerima Apa Paling Banyak Itu Menerimanya Itu Mengenai Tenaga Kerja Kan Ya Maka Itu Saya Sebenarnya Kurang Begitu Paham Juga Industri Banyak Serapan Tenaga Kerjanya Kurang Ada Yang Beres Sistemnya Yang Belum Beres Sistem Yang Belum Beres Karena Kita Juga Punya Teman Di Komisi Dua Termasuk Ketua Komisi Dua Itu Kan Dari Gerindra Seringkali Saya Menitipkan Supaya Bagaimana Caranya Ketika Ada Industri Baru Otomatis Kan Ada Peluang Untuk Pekerja Ya Supaya Bisa Merata Artinya Cuma Tidak Gemuk Di Satu Titik Tapi Seluruh Titik Pun Ikut Merasakan Gitu Jadi Aksesnya Mudah Kalau Aspirasi Katakan Dapil Ada Aspirasi Tapi Secara Lembaga Adanya Di Mengkoordinasikan Dengan Yang Sesuai Dengan Aspirasi Itu Salah Satunya Itu Itu Iya Kenapa Di Fraksi Itu Anggotanya Dibagi-bagi Tiap Komisi Salah Satunya Kan Fungsinya Itu Ketika Ada Aspirasi Mengenai Kesehatan Ya Kita Coba Komunikasi Dengan Komisi Dua Teman Kita Yang Ada Komisi Dua Ketika Memang Ada Aspirasi Mengenai Infrastruktur Pembangunan Kita Komunikasi Sama Teman Kita Yang Ada Komisi Empat Itu Itu Fungsinya Itu Fungsinya Tapi Kalau Misalnya Setiap Aspirasi Bagaimana Reses Tidak Agenda Agenda Rutin Ketika Yang Dulu Belum Terrealisasi Bagaimana Menyampaikan Kepada Masyarakat Ya Mohon Bersabar Karena Lagi Setelah Bukan Eksekutor Iya Betul Kita Itu Ya Ada Kekurangannya Disitu Bukan Eksekutor Iya Hanya Bagian Dari Hanya Bagian Dari Pendorong Gitu Penyampai Gitu Ya Kadang Kalau Kita Enggak Sering Sering Telepon Ataupun Sering Sering Itu Kadang Aspirasi Yang Sudah Masuk Abai Juga Diabaikan Gitu Jadi Memang Kita Bener Bener Harus Monitor Awal Awal Dan Gak Mudah Mengawal Aspirasi Masyarakat Betul Kalau Belum Hari ini Belum Tahun Depan Belum Mereka Mencatat Kita Tapi Kita Mesti Harus Kasih Pemahaman Kepada Masyarakat Karena Tadi Itu Artinya Ini Kalau Kita Berbicara Anggarannya Kayak Kueh Kueh Ini Ada Porsinya Masing Ketika Memang Anggarannya Tidak Mencukupi Kita Mau Ngomong Apa Akhirnya Ketika Masyarakat Menanyakan Aspirasi Mereka Pada Waktu Itu Dan Waktu Itu Tidak Terealisasi Saya Sampaikan Apa Ada Mudah Mudah Kan Di Tahun Depannya Dikerjakan Dikerjakan Kalau Kita Lihat Memang Cilegon Itu Kan Ruang Lingkup Lebih Kecil Ketimbang Daerah Di Banten Lain Apa Yang Terjadi Mudah Diterima Masyarakat Kalau Kita Lihat Masyarakat Cilegon Heterogen Kalau Siang Katanya Jumlah Pendung Tiga Kali Lipat Kalau Malam Baru Asli Dengan Dinamika Itu Sebagai Dewan Kedepan Biasanya Kalau Yang Sudah Duduk Bagaimana Menghadapi Tantangan Itu Dalam Meyakinkan Masyarakat Soal Kedepan Jadi Kalau Meyakinkan Itu Kalau Kata Saya Emang Cuman Dari Mulut Sekarang Kalau Saya Lebih Langsung Ke Kerja Menyentuhnya Langsung Kerja Apa Yang Diinginkan Masyarakat Saya Upayakan Saya Upayakan Semaksimal Mungkin Salah Satunya Aspirasi Terus Ada Yang Lain Lain Masyarakat Setiap Ada Kegiatan Kita Diundang Atau Kita Diminta Buat Partisipasi Itu Itu Aja Sehari Bisa Berapa Angin Sehari Soal Urusan Konstituen Kalau Urusan Konstituen Enggak Banyak Juga Kadang Enggak Ada Sehari Ada Padat Kalau Lagi Padat Padat Kalau Lagi Ambruk Semua Ke Rumah Rumah Resiko Jadi Anggota Sudah Harus Siap Nah Ini Pertanyaan Ini Terakhir Kedepan Kita Tahu Bahwa Kalau Sudah Yang Duduk Pasti Mencalonkan Lagi Statusnya Kalau Kemarin Pendatang Baru Nanti Mungkin Pertahanan Gerindra Tentu Sebagai Salah Satu Partai Besar Menghadapi Agenda Pemilu 2024 Apa Yang Menurutkan Tuan Tantangan Sebagai Mungkin Calon Dari Gerindra Termasuk Soal Calon Presiden Yang Bukin Gimana Soal Ya Pasti Bagaimana Kadar Apa Namanya Dari Partai Segala Macem Untuk Tantang Lebih Besar Selain Pilek Ada Pilpres Tidak Tau Semua Prapa Sebagai Kader Sebagai Tantangan Gimana Ya Kalau Tantangan Sih Harus Karena Untuk Motivasi Juga Kalau Tantangannya Tidak Motivasi Nantinya Kerjanya Kurang Keras Gitu Tapi Kalau Untuk Partai Gerindra Prabowo Khusus Bapak Saya Yakin Masih 100% Banyak Orang Yang Suka Masih Artinya Pemilih Pemilihnya Dulu Masih Tetap Karena Soal Rasa Cinta Artinya Kalaupun Memang Ya Kadang Banyak Juga Juga Yang Bilang Suara Pak Prabowo Kayaknya Bakal Hilang Tapi Saya Yakin Enggak Dan Saya Yakin Juga Partai Gerindra Tetap Disini Masih Di Idola Artinya Apa Masih Jadi Ranking 1-3 Nah Soliditas Di internal Gerindra Cukup Baik Cukup Baik Insya Allah Saya Lihat Kadernya Potensinya Luar Biasa Yang Nanti Akan Nyalon Dan Saya Yakin Gerindra Masih Dapat Pimpinan Lagi Mudah Mudah Jadi Pimpinan Satu Ketua Ketua Namanya Harapan Kan Tadi Bilang Politik Harus Ada Tantangan Kalau Tantangan Seru Pasti Harus Tantangan Terima kasih Banyak Ini Perbincangan Yang Luar Menarik Kemudian Nggak kapok Sehat Selalu Terima kasih Kang Makasih Juga Dikasih Kesempatan Buat Podcast Mudah Mudah Yang nonton Juga Sama Podcast Saya Sama Kang Yadi Selip Selip Dikit Bahasanya Siap Obrolan Yang Ngalir Terima kasih Banyak Mudah Sukses Kedepannya Amin Amin Hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!